Halo teman-teman semua, balik lagi di Johan Elang Lama banget gak nge-vlog ya karena beberapa waktu kemarin Review terus, banyak barang baru Kali ini ada kesempatan untuk bisa nge-vlog Jadi saya ingin meng-share kepada teman-teman semua Tentang kelebihan brand jam tangan Chris Vera Jadi brand ini sudah kita juga kerjasama Dan saya ingin meliput dari semua apa yang saya jalankan selama ini Dan pengalaman dari customer saya yang beli jam tangan di tempat kita Jadi pengalaman ini disclaimer dulu Ini menurut benar-benar opini dari pribadi saya Jadi bukan dari luaran ya Oke ada beberapa case yang menurut saya perlu saya share disini Agar teman-teman yakin membeli jam tangan brand Chris Vera ya Ada sisi dari penjual dan sisi dari pembeli Jadi kita bahas dulu yang dari sisi pembeli tentunya ya Saya udah recap sebetulnya Tapi saya nyontek-nyontek dikit ya Oke jadi yang pertama jam tangan Chris Vera ini Yang jelas adalah brandnya bagus Brandnya terlihat internasional sekali Jadi tidak kalah dengan brand-brand lain yang memang luaran ya Produk luar Jadi ini benar-benar oke punya Yang kedua adalah modelnya Modelnya dari Chris Vera ini update terus Jadi salah satu keunggulan juga ya Jadi bagi teman-teman yang haus akan fashion di jam tangan Itu bisa tersalurkan nih lewat brand Chris Vera ini Yang ketiga adalah masalah garansi Garansinya disini adalah 2 tahun ya teman-teman Jadi menurut saya udah oke banget Karena benar-benar di garansi 2 tahun itu Benar-benar meng-cover masalah mesin Jadi bukan karena kesalahan user ya tentunya Tapi kalau kesalahan user itu masuknya di service Banyak yang sering bermasalah adalah Customer nggak mau tahu Mana yang menjadi ranah service Mana yang menjadi ranah claim gitu ya Nah itu tapi kebetulan di Chris Vera 2 tahun Umumnya jam tangan lain itu 1 tahun Jadi ini 2 tahun sudah termasuk Menurut saya oke banget Oke lalu ada yang keempat adalah Bisa menjadi barang substitusi dari brand Alexander Christie Saya sebut brand tidak pakai di blur-blur ya Karena saya semua jualan gitu loh Jadi saya mau sebut brand juga terserah saya gitu Jadi ini bisa untuk barang substitusi Kenapa? Karena hampir mirip-mirip produknya Jadi misalnya brand Alexander Christie keluarin apa Ada Alexander Christie mungkin juga brand-brand lain Juga keluarin merk-merk yang mirip-mirip Jadi tentunya karena brandnya Chris Vera ini kuat Menurut saya kuat Jadi bisa untuk sebagai referensi bagi kita Yang ingin brand lain yang sejenis Tapi jangan ke atas Alexander Christie Misalnya gitu oke Lalu yang kelima adalah Proses service yang lebih cepat Ini saya mengalami banget ya teman-teman Customer itu nggak menunggu lama Even barangnya rusak Maunya itu cepat Jadi kadang ya resep juga ya Jadi customer itu maunya Gue cepat nih Saya udah beli tempat kamu Saya udah bayar tempat kamu Mahal Buruan dong Service pun juga gue Bayar tidak murah Lu cepat dong kerjanya Nah padahal Tidak bisa seperti itu juga Tapi di beberapa perusahaan yang lain di jam tangan Chris Vera ini termasuk paling cepat teman-teman Jadi so far menurut saya sih masih dalam range antara 1 sampai 10 Kalau untuk masalah service Bisa dibilang perusahaan Chris Vera ini Yang membagi Chris Vera ini Ini nilainya bisa saya bilang 8,5 sampai 9 Jadi menurut saya oke banget Masalah service jauh amat lebih cepat daripada kompetitornya ya Lalu brandnya yang berasa lebih kelihatan mahal Jadi Chris Vera itu bener-bener kayak rang Kalau orang Uih bule banget ya Jam merknya keren banget Seperti itulah teman-teman Jadi ada Di sisi lain itu ada value Ada nilai dimana kita tuh bangga memakai jam tangan dengan merk yang Tanda kutip nih Bukan sebangsa mirip Misalnya Casio Ah Casio doang Itu loh Jadi ada sisi disitunya lah Yang kita gak bisa nilai dengan uang gitu loh Itu dari sisi pembeli ya Sekarang dari sisi penjual Seperti saya dan mungkin teman-teman toko lainnya Yang mengalamin ya Itu Bagi si penjual Jualan lebih menyenangkan Kenapa? Karena branding tidak terlalu pasaran sampai ke deal ini bawah Jadi gak semua toko jam itu berani Dan atau disupport oleh Chris Vera Jadi setiap kota Biasanya cuma ada beberapa 1-2 toko yang disupport Kalau di tempat kita Itu cuma ada di kota kita di Solo Cuma ada saya dan punya dia sendiri Direct sale-nya di Watch Club Jadi kita memang salah satu dealer tunggal di kota Solo Jadi kalau Watch Club itu karena direct selling-nya dia Gitu ya Lalu yang kedua Ada rasa berasa naik kelas Bagi toko Jadi bagi saya itu berasa ada naik kelas Jadi yang semua misalnya saya jualan cuma Casio Digitech Alexander Christie Ya dari something new dengan adanya Chris Vera gitu loh Namanya pun juga ada kebule-bulean Orang yang merasa Wah bagus ya dan bahannya pun oke punya berat segala macem Merasa bahwa oh iya toko ini keren loh Karena Chris Vera ini dia punya direct selling sendiri di Watch Club Yang mana Watch Club ini tidak berdiri sendiri di luar tapi dia masuk ke mall Nah itu yang membuat terlihat lebih branded Terlihat lebih mahal kesannya Nah kita bisa terpilih menjadi satu-satunya dealer tunggal di kota Solo Tentunya kita berasa naik kelas juga Karena termasuk kita dalam satu seperti mirip-mirip di Watch Club Lalu Merasa aman bagi kita para penjual Karena Jujur aja jam tangan Chris Vera ini Saya yang jualan benar-benar dari baru Bukan orang yang beli tempat lain lalu servis ke tempat kita ya Tapi yang benar-benar jualan dari baru Saya Customer ambil dari saya Itu belum pernah ada komplain Ada satu dua yang digital dulu pernah ada Tapi itu pun langsung diretor dibalikin barang Nah selesai Udah Ganti unit baru Udah itu aja Gak ada masalah apa-apa Jadi enak banget Jadi Bagi kita pun penjual juga merasa tenang ya Karena Servisnya cepat Dan semuanya tuh serba nyaman gitu loh Kalau bagi penjual seperti saya ya Lalu Respon positif di customer tuh Di lapangan tuh sangat Oke banget Jadi jujur Orang pasti membandingkan dengan brand-brand lain Yang kompetitor yang mungkin sudah ada nama Oke Sudah nama namanya sudah sangat-sangat Ya barangnya kayak orang itu sudah Mewabah lah Mewabah kemana-mana Itu sudah oke banget Tapi Decrease Vera ini Walaupun terkesannya Di bawahnya sedikit Kesannya dengan kompetitor Tapi Hampir tidak ada keluhan Responnya positif Dan dia bilang Ih bahannya lebih berat ya Bahannya ini lebih Solid ya Kelihatan rannya lebih tebal Dan Semgalanya Jadi menurut saya Oke banget Ada yang karetnya pun lebih tebal ya Daripada produk sejenis Yang merk lain tentunya Nah itu yang membuat saya sangat nyaman Karena gak ada keluhan sama sekali Itu yang bikin kita bagi toko pun nyaman Jualan kris vera Lalu Yang terakhir adalah Kita dengan adanya kris vera ini Sangat amat bisa Untuk membelokkan opini Customer Jadi misalkan mau sejenis Tapi gak ada merk Alexander Christie Kita bisa sodorin barang Dengan brand kris vera ini Dengan harga yang mungkin Bisa lebih murah Bisa lebih mahal sedikit Tapi dengan kualitasnya Yang tentunya kita jamin Kelasnya tentunya kita jamin Nah itu yang membedakan Kenapa Kris veranya tetap Walaupun tidak Mungkin tidak Sekacang goreng Alexander Christie Tapi dia punya momentumnya sendiri Dia punya pangsanya sendiri Dan solid gitu loh Pangsanya pun juga Gak ada yang Complain Gak ada yang aneh-aneh Karena Memang barangnya bagus Sebagus itu gitu loh Jadi Ini pengalaman pribadi saya aja Setelah beberapa tahun Saya pegang Jam tangan kris vera Di kota solo Jadi memang So far So good ya Jadi saya bilang Recommended banget Boleh kalian coba Saya tidak di endorse Jujur saya tidak di endorse Karena Jangan pengen di endorse Orang gue juga jualan barang dia Gitu loh Tapi buat teman-teman semua Kalau masih ragu dengan barang Kris vera Boleh cek Barangnya Menurut saya sih sangat oke punya Oke itu aja dari saya Nanti saya akan coba Berikan sesuatu Opini pribadi Yang lain Untuk brand lain Atau gimana Nanti gampang Kita cek Oke gitu dulu ya teman-teman Saya akan Coba review Atau coba beropini Yang produk lain Oke Bye bye Sampai jumpa